Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudara kesemuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Di kesempatan kali ini Karena saya sempatkan untuk mampir di salah satu majelis di daerah kudus Kali ini saya bertemu dengan rekan superguruan Namanya Kijoko Pinter Beliau mendapatkan gelar ini di saat di Pondok mana? Di Pondok Jawa Timur Kali ini saya ingin membahas khusus mengenai ilmu Kabuyudan Karena saya pribadi Jadi dahulu memang belum mencapai ilmu ini Jadi saya ingin mempelajari dan menguak langsung mengenai ilmu Kabuyudan Kali ini saya akan bertanya langsung dengan Kijoko Jadi ilmu Kabuyudan itu apa? Ilmu Kabuyudan itu Eh orang saya itu ya Ilmu Kabuyudan itu Ilmu Kekuatan Kekuatan spiritual Yang di mana Ketika kejawen Oh dari kejawen Oh dari kejawen Kejawen Ya kemudian Janganikan ini ku Ketika mempelajarinya Apakah ada laku ritual khusus Atau ada semacam tirakat tertentu Yang perlu dijalankan? Oh tidak Tidak apa ini ku? Tidak Orang saya bosan tapi Wiri dana tidak berkumpul di Juru Banyu Iya Satu Banyu ini satu dulu Keterangan dari beliau Bahwasannya tidak memerlukan sebuah laku puasa Namun Nanti ada sebuah amalan wirid tertentu Yang mana wirid ini nanti dijalankan dengan cara Kungkum Ya kemudian Yang bisa mempelajari amalan ini Apakah Semua kalangan murid bisa? Apakah hanya murid tertentu? Semua bisa Anggir temenanan Oh ya Sungguh-sungguh Intinya adalah sungguh-sungguh Selain Aki mempelajari ilmu tersebut Kira-kira Yang masih terkenang di dalam hatinya Yang dari gurunya itu apa? Ilmu yang dipelajari Ilmu apa itu? Ilmu yang dikasih Ilmu apa itu Ki? Ilmu Hidayah Asma Hidayah Kegunaannya Mengani kegunaannya Untuk apa ini? Semua bisa Awal-awal Sajarotutuba 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 Awal-awalnya Kemudian setelah Menjalankan amalan tersebut Ada tahapan lain? Itu tahapannya 10 tingkat Oh iya Berarti untuk ilmu ini Bukan hanya dijalankan Satu kali Namun ada tahapannya Sampai 10 tingkat Iya Memang Kali ini Saya Sengaja Untuk Mendatangi Rekan di Padepokan Memang dari Padepokan Jawa Timur Yogi Padepokan Jawa Timur Karena selain tujuannya Untuk Silaturahmi Terkadang Memang Saya Mencoba Untuk Mengolah Spiritual Mengolah Ilmu Spiritual Yang saya miliki Agar ilmu Yang saya miliki Ini lebih Maksimal Dan ketika Berada di Titik kemaksimalan Tersebut Nantinya Apa yang Dihajatkan Baik untuk Saudaraku semuanya Ataupun yang Saya hajatkan Nanti Akan Dipermudah Oleh Gusti Penguasaan yang jagat Sang yang sejati Tuhan yang Maha Esa Ya Demikian Perjumpaan kali ini Dengan Ki Joko Pinter Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika ada Tindak tanduk laku saya Ataupun Perkataan saya Yang kurang berkenan Untuk Saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabrang Alam